Kemudian, ayahnya memberikan Elliot kerjaan yang harus Elliot lakukan. Dan pekerjaan awal yang harus Elliot lakukan adalah menentukan sebuah nama yang akan ayahnya jadikan sebagai nama toko mereka. Dan nama yang Elliot pilih adalah... Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton seri Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin seri baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi, seri ini berjudul Mr. Robot. Dimana, seri ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis, dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini, Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Elliot yang masih berada di basement milik Ray. Dimana, ia meminta tolong pada khayalannya untuk tetap menemani ia berada di sana. Nah, tetapi, alih-alih ia memikirkan cara menghancurkan Ray, serta keluar dari sana, Elliot justru bertanya tentang keberadaan Tyrell pada khayalannya tersebut. Karena bosan dengan pertanyaan Elliot, serta ia yang terus membahas tentangnya, akhirnya khayalannya pun bertanya pada Elliot. Apa hal terakhir yang ia ingat? Elliot menjawab, Popkron Kemudian, scene berpindah pada Angela yang berpura-pura, meminta izin pada orang yang sedang ia telpon untuk meladeni Piero. Piero memperkenalkan dirinya sebagai agen FBI. Lalu, ia bertanya maksud serta alasan Angela berada di lantai yang bisa dibilang terlarang untuk orang non-federal. Sebenarnya, Darlene sudah mencoba memperingatkan Angela untuk tak meladeni Piero, dan terlebih dahulu fokus pada pekerjaannya. Namun, Angela tetap ingin meladeni Piero dengan berkata, jika ia baru saja mengadakan janji dengan salah satu agen FBI yang bertugas di sini. Ia menyebutkan agen Thomas, lelaki yang ia temui saat dirinya baru saja keluar dari toilet. Akhirnya, Piero pun mengerti. Dan ia meminta izin pada Angela untuk mengundangnya berbicara sebentar untuk diwawancarai. Mendengar kata tersebut membuat Angela cukup panik. Tetapi, ia berusaha tetap tenang dan menjawab setiap pertanyaan Piero. Angela menjawab jika sebenarnya ia ingin. Namun, ia harus menyelesaikan telponnya terlebih dahulu untuk bisa segera menyelesaikan tugasnya. Lalu, Piero pun mengalah dan ia berkata jika mereka akan segera kembali bertemu. Setelah Piero pergi, Angela pun dengan cepat memasukkan kode yang Darlene sebut untuk segera menyelesaikan tugasnya. Dan sesaat Angela berhasil memasukkan kode tersebut, tak lama Darlene berhasil kembali mengakses data milik FBI. Dan kini mereka telah menguasai FBI. Kemudian, Angela dengan cepat pergi dari kantor FBI tersebut. Kembali ke Elliot, di mana hayalannya kembali menjelaskan tentang Tyrell. Saat Tyrell sedang mengoceh tentang dirinya yang membunuh wanita, tadinya Elliotlah yang akan menjadi target selanjutnya. Tetapi, ketika Elliot menjalankan skripnya, tiba-tiba saja Tyrell mendadak terkagum dan seakan menganggap Elliot sebagai dewa. Dan ketika hal yang terakhir Elliot ingat adalah popcorn, disitulah tempat di mana Darlene meletakkan pistolnya. Kemudian, Elliot mengambil pistol tersebut ditumpukan popcorn dan menembak Tyrell. Seakan tak percaya melakukan hal tersebut, Elliot hanya bisa terdiam dan tak menyadari jika dirinya sendirilah yang melakukan hal itu semua. Setelah Biro bertemu dan berbincang dengan Angela, ia langsung mendatangi pihak keamanan untuk melacak CCTV yang memperlihatkan Angela pergi ke kantor FBI. Namun naas, ketika keamanan tersebut memeriksa CCTV, entah itu di hari kemarin ataupun lusa, ia tak menemukan satu pun file yang CCTV rekam. Karena Darlene telah berhasil meretas dan menghapus seluruh bukti yang FBI miliki. Akhirnya, Biro memutuskan untuk mencari keberadaan Darlene, dan ia menyuruh agennya untuk mencari tahu kembali bukti yang memperlihatkan Angela. Scene kemudian kembali ke Elliot, di mana ia akhirnya dipindah tempatkan oleh Ray untuk kembali memegang komputer miliknya. Kini Elliot kembali dipercaya untuk memperbaiki kembali situs milik Ray. Ia berkata jika Elliot akan tetap berada di bangku tersebut hingga situs miliknya berjalan lancar. Akhirnya Elliot pun mengerjakan situs tersebut dan berkata ia membutuhkan waktu beberapa jam untuk membenarkan situs tersebut. Sementara Darlene, ia dikejutkan oleh raut wajah dari rekannya, yang tercengang melihat sebuah berita yang berisi jika rencananya akan dilakukan besok. Setelah berhasil memperbaiki situs milik Ray, tiba-tiba temannya yang berinisial RT mendapatkan notifikasi jika jumlah kunjungan situs mereka saat ini berada di peringkat paling tinggi. Bahkan, Bitcoin milik Ray berlipat ganda sejak situsnya aktif. Dan ini semua karena ulah dari Elliot. Akhirnya setelah menyelesaikan tugasnya, RT berniat untuk membawa kembali Elliot ke basement. Tetapi, saat akan dibawa, tiba-tiba Elliot mengajak Ray untuk memainkan catur. Ray pun mengizinkan Elliot dan meminta RT untuk meninggalkan mereka berdua. Mereka pun bermain catur seperti biasa dan di tengah permainan, Ray berterima kasih pada Elliot karena telah membantunya. Ia pun mempersilahkan Elliot untuk pergi dari tempatnya. Tetapi, saat Elliot baru saja keluar dari tempat Ray, tiba-tiba tim FBI telah berhasil mengepuk tempat milik Ray. Setelah Elliot berhasil mengirim email dari anonim pada mereka tentang kejahatan yang Ray lakukan. Setelah kejadian tersebut, Elliot memutuskan untuk kembali menonton pertandingan basket dan bertemu dengan Leon. Leon bercerita jika cerita tentang situs Ray telah menyebar luas. Dan orang yang mereka lihat, sebagian ingin melindungi Elliot. Namun, sebagian pula ingin membunuh Elliot. Dan tiba-tiba, segerombolan orang menghampiri mereka. Leon berkata jika orang-orang itu yang ingin membunuhnya. Kemudian, gerombolan tersebut berkata pada Leon untuk segera menyingkir dari tempatnya. Tetapi, karena Leon adalah seorang pemberani, dia justru menantang balik gerombolan tersebut. Hingga mereka mengalihkan sasaran pada Elliot. Mereka pun baru teringat tentang kasus situs Ray. Akhirnya, pemimpin gerombolan tersebut mengatakan jika Bitcoin miliknya baru saja tak bisa diakses ketika situs milik Ray tidak aktif. Dan ia tahu, itu adalah ulah dari Elliot. Ia pun memperingati Elliot jika mereka akan kembali bertemu. Lalu scene berpindah pada Angela yang menghampiri Philip untuk mendiskusikan sesuatu. Dimana ia meminta Philip untuk menainkan pangkat Angela menjadi seorang manajer dan mempindah tempatkan kantor miliknya. Kaget mendengar hal itu membuat Philip menyuruh Angela untuk tetap tenang terlebih dahulu. Ia tahu potensi yang Angela miliki. Namun, mengisi posisi tersebut bukanlah hal yang mudah. Tetapi Angela mendesak dan berjanji jika ia akan dengan cepat beradaptasi dan belajar dengan cepat untuk bisa mengisi posisi yang kosong itu. Akhirnya, karena Angela mendesak, Philip pun mengiakan tawaran kenaikan pangkat tersebut. Dan tak lama, Angela dipindah tempatkan. Ia disandingkan dengan karyawan lama yang sudah menjabat di kantor Evil Cop. Ia pun menjelaskan pada Angela terkait apa yang harus ia kerjakan, serta apa yang harus ia lakukan jika merasa kesulitan. Tetapi bukannya kesulitan, Angela justru menawarkan dirinya untuk mengikuti rapat manajer yang sering mereka lakukan. Sama halnya seperti apa yang ia desak pada Philip. Manajer Angela pun mengiakan hal tersebut dan akan membawa Angela pada rapat yang akan ia adakan siang ini. Sementara itu, saat Elliot sedang berjalan, tiba-tiba ia kembali dihampiri oleh gerombolan orang yang menghampirinya saat ia menonton pertandingan basket. Elliot langsung dihajar dan ia dibawa ke tempat sempit untuk kembali dikeroyok. Pemimpin gerombolan tersebut mengatakan jika ia mengagumi keberanian teman Elliot yang tak lain adalah Leon. Tetapi sayangnya mereka harus memecahkan keberanian tersebut, hingga membuat Elliot dan Leon terciut. Bahkan, Elliot langsung dihajar tanpa habis. Lalu ia bahkan akan hampir saja dilecehkan oleh salah satu anggota dari mereka. Dan saat Elliot akan dilecehkan, tiba-tiba seluruh gerombolan tersebut diserang secara mendadak dan cepat oleh orang yang mengetahui keberadaan tersebut. Yang ternyata itu adalah Leon. Ia pun langsung menghajar seluruh gerombolan tersebut hingga tak tersisa satu pun. Kemudian Leon berkata jika ia akan terus mendukung serta melindungi Elliot kapanpun dan dimanapun. Elliot hanya terdiam melihat aksi yang Leon lakukan. Ia terkejut melihat Leon yang ternyata bisa melakukan hal keren seperti itu. Tetapi semua itu buyar ketika Elliot disadarkan oleh Krista. Jika selama ini mereka berbicara bukanlah di kantor miliknya. Selama ini Elliot ternyata menonton pertandingan basket bukanlah di lapang resmi. Selama ini juga Elliot berbincang sarapan makan siang makan malam dengan Leon bukanlah di restoran. Selama ini ia tidur dan tinggal bukanlah di tempat ibunya. Tetapi semua itu ia lakukan di dalam penjara. Dan semua hal yang telah kita tonton adalah ilusi dari Elliot semata. Kesel gak tuh? Bersambung. Gimana nih seru gak seris Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke segitu dulu dari Mimin. Pintu teater satu telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.